Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga anak-anak semuanya selalu dalam Bismillahirrahmanirrahim Amin Anak-anak yang guru saya ini Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 3 dan 4 Baik anak-anak Sebelum belajar Kita membaca bismillah bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Baik bu guru mau tanya Siapa yang suka makan ikan goreng? Gimana rasanya? Enak tidak? Ya Ikan goreng rasanya Enak dan bergizi Ikan merupakan sumber protein Bagi tubuh kita Ikan merupakan hewan yang hidup di mana? Ya Ikan merupakan hewan yang hidup di air Nah Ikan bernafas dengan apa? Ikan bernafas dengan insang Insang yang terletak di samping kepalanya Berdasarkan kegunaannya bagi manusia Ikan terbagi menjadi dua jenis Yang pertama Jenis ikan yang bisa dimakan Ada juga jenis ikan yang hanya untuk hiasan saja Siapa yang bisa menyebutkan ikan apa saja yang bisa dimakan? Ya pintar Yang pertama ikan mas Yang kedua ikan melek Yang ketiga ada lagi ikan mujahir dan ada ikan gurame Lalu ada pula jenis ikan yang diperlihatan sebagai ikan hias Nah yang pertama ikan apa? Contohnya ikan mas koki Lalu ada juga ikan koi Siapa yang tahu ikan berkembang biak dengan apa? Ya Seratus Ikan berkembang biak dengan cara bertelur Ikan menghasilkan banyak sekali telur Akan menetas menjadi ikan kecil Nah ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa Ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur Anak-anak ya ibu saya nih Sekarang kita akan belajar tentang daun hidup Siapa yang tahu apa itu daun hidup? Ya Daun hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya Sekarang kita lihat bersama-sama daun hidup ikannya Berawah dari telur Telur menetas menjadi lava Nah dari lava Kemudian lava itu berkembang menjadi ikan muda Lalu setelah menjadi ikan muda Ikan muda ini tumbuh menjadi ikan dewasa Nah sekarang kita akan belajar tentang daun hidup kata Siapa yang tahu kata hidupnya di mana? Ya Kata hidupnya di darat dan di air Nah kata awalnya kata ini bertelur Bertelurnya di air Lalu kata tersebut menetas menjadi berudu Berudu bernafasnya dengan insang Nah lalu berudu berkembang menjadi kata berekor Setelah menjadi kata berekor Ekor kata akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang Lalu kata berekor kemudian tumbuh menjadi kata dewasa Kata dewasa hidupnya di air dan di darat Nah kata dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit Diingat ya kata dewasa bernafasnya dengan paru-paru dan kulit Anak-anak yang ibu guru saya nih Biasanya ikan dikembang biarkan oleh peternak Nah peternak kemudian menjual ikan-ikan tersebut ke pasar Nah sekarang kita akan belajar matematika ya Mengenai perkalian Contohnya seorang peternak ikan memiliki 3 kolam yang berisi ikan gurame Nah setiap kolam tersebut berisi 140 ekor ikan Lalu pertanyaannya berapa banyak jumlah ikan yang ada pada ketiga kolam tersebut Ya setelah kita pelajari sebelumnya Perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang Jadi caranya yang pertama 140 ditambah 140 ditambah 140 Sama dengan 420 Itu cara yang pertama Anak-anak juga bisa menggunakan cara lain Yaitu dengan cara bersusun pendek Yaitu contohnya 140 dikali 3 Sama dengan Ya 0 dikali 3 Berapa? Ya 0 dikali 3 0 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 3 12 2 nya disimpan di bawah Satu nya disimpan di atas Lalu yang terakhir 1 kali 3 3 Oke ditambahkan 1 Jadi 4 Ya itulah cara dengan bersusun pendek Baik anak-anak yang ibu guru saya ini Cukup sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Nanti kita sambung lagi di pelajaran yang selanjutnya Oke Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya